Intro Doraemon adalah kartun yang sangat populer di negara Jepang dan mungkin di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia ya teman-teman Apakah kalian tahu siapa saja tokoh-tokoh di Doraemon? Berikut sosok yang paling sering muncul di film Doraemon 1. Doraemon Doraemon adalah kucing pintar berwarna biru Doraemon sangat sayang dan sering menolong Nobita Doraemon sangat suka Dora Yaki Doraemon memiliki kantung ajaib yang sering membantu Nobita saat ada dalam kesulitan saat dikerja sama Suneo dan Jagen atau menghadapi musuh-musuh yang lainnya Alat yang paling terkenal dari Doraemon ialah baling-baling bangmu Pasti tahu ya teman-teman 2. Nobita Nobita seorang anak kelas 4 SD yang sangat malas, kurang pandai dalam pelajaran sering tidak mengerjakan PR dan datang terlambat sering dijaili Suneo dan Jagen serta sering dimarahi ibu dan gurunya untuk melakukan banyak hal Nobita meminjam alat dari Doraemon Nobita juga sosok yang penakut, cengeng, dan membuat banyak masalah 3. Shizuka yaitu teman sekelas dan sahabatnya Nobita sejak kecil Shizuka anak yang rajin, baik, manis, dan aktif Oleh karena itu, Nobita menyukainya Shizuka sering membantu Nobita karena merasa kasihan Nobita selalu tertimpah kesialan karena ulahannya sendiri 4. Suneo Suneo yaitu seorang anak orang kaya Suneo sering memamerkan barang-barang pada teman-temannya yang membuat teman-temannya iri dan kesal Suneo terlihat dekat dan berteman baik dengan Jagen Namun juga kadang Suneo menaruh dendam pada Jagen karena barangnya yang dipinjam oleh Jagen tidak pernah dikembalikan 5. Takeshi Takeshi atau dipanggil Jagen Jagen yang memiliki badan yang gemuk dan besar Jagen mudah marah dan suka melakukan kekerasan atau paksaan apabila permintaannya tak dituruti Apalagi ada yang mengejeknya Jagen memiliki hobi memasak dan menyanyi Namun nyanyian Jagen sangat menganggung teman-temannya Karena suaranya tidak enak Haha, horror banget kalau Jagen nyanyi ya Itulah teman-teman tokoh-tokoh yang sering muncul di film kartun Doraemon Kalau kalian tahu kira-kira ada siapa lagi ya Kita bahas dalam video berikutnya Jangan lupa subscribe channel Big Kids Untuk mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami Jangan lupa subscribe channel ini